Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo bosku Kembali lagi di channel saya ya Alwan Randiawan Oke bosku Sebelum video videonya Bagi untuk kalian Yang belum subscribe Alangkah baiknya kalian untuk subscribe dulu Dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian dapat notifikasi terbaru Dari channel ini Oke bosku Di video kali ini kita akan Ngebahas untuk tips secara Sukses beternak Sapi walaupun hanya 3 ekor Ya Ini semua jantan bosku ya Jadi tips untuk sukses Kita itu memang harus punya tekad yang Bagus Dan harus mempunyai mental yang kuat Salah satunya Kita disini Mungkin untuk mentalnya kita ngarit Sebanyak mungkin Ngaritnya ya bosku Tetap semangat Untuk kalian yang Para pecinta sapi Atau para penggemukan sapi Kalian Harus semangat ya bosku Misalnya untuk mudahnya bosku Jadi Salah satu kunci sukses Untuk dalam peternak itu Untuk dalam peternak itu kita harus Memilih dulu bakalan atau sapi yang akan kita gemukan Seperti di peternak sapi ini Jadi beliau memilih sapi yang hitam-hitam Yang hitam-hitam Karena di satu tempat ini Dia sudah tahu Dari satu kampung atau satu wilayah Karena sebuah sapi hitam ini adalah Populernya Dan atau Yang menginginkannya Sapi yang berwarna hitam Jadi untuk kuncinya kalian harus mengetahui Di daerah sapi itu Kalian Konsumen kalian Inginnya sapinya Sapi apa saja Atau dari warna Dari Bangsa sapinya Kalian juga harus mengetahui Oke bosku Itu cara yang ke satu ya Oke cara kedua Cara kedua Suksesnya peternak itu Berbagai macam ya bosku Satu Kalian sukses dalam pemeliharaan Kuncinya dalam pemeliharaan Kalian harus konsisten Untuk memberikan pakan Ataupun kalian Sanitasi kandang Ataupun kalian Membersihkan tempat kandang kalian Ini ya bosku Ini kampung sekali ya bosku Atau Ya Kampung-kampung sekali ini Untuk kandangnya Tapi ini kandang sudah sederhana Tapi terlihat istimewa Ya bosku Nah Kunci yang ketiga bosku Kunci yang ketiga Kalian Harus memperhatikan Sapi kalian itu Sehat atau tidak Karena apa Karena sapi yang tidak sehat Akan lama untuk terjual Oke Nah Untuk itu Kalian harus melihat Sapinya sehat atau tidak Yang ketiga Yang keempat ya Yang keempat Jadi yang keempat Kalian Harus Melobang ya Ataupun kalian harus Mempunyai Lobang Sapi Sapi itu akan Dijual kemana Ya Sebisa-bisa Kalian Kalian harus Mempunyai Dalam Satu sapi itu adalah Satu lobang Seperti saya Contohnya ini Sapi ini Saya akan Lemparkan Ke Langganan saya Yang sudah Berlangganan sudah lama ya Bosku Yang sapi yang ini Dan untuk yang ini Mungkin masih free ya Yang dua ini Mungkin masih free Saya tidak ada lagi Konsumen Baru saya Kenakan satu ya Oke Jadi saya disini Tipenya Penggemukan Bukan Bandar sapi Ataupun yang lainnya Jadi saya disini Menyediakan hanya untuk Kurban doang ya Kalau jual beli sapi Saya tidak Jual beli sapi Yang kayak Bandar-bandar gitu Saya tidak ya Karena saya disini Sistemnya Untuk penggemukan saja Oke Yang kelima ya Suksesnya Beternak itu Kata saya tadi juga Bermacam-macam ya Kalian juga harus Segi kandangnya Kalian harus Tidak mewah-mewah amat sih Cuman Ternaknya nyaman Oke Ternaknya nyaman Jadi untuk kalian yang Di Pedalaman Ataupun dimana ya Posisi kandangnya Tapi untuk membuat Sapi nyaman itu Bagus Ya Itu bagus Oke Mungkin Untuk berbagai tips Cara Untuk sukses Beternak sapi itu Sangat mudah ya Bosku Yang kesatu Konsisten Yang kedua Kalian Jaga Kesehatannya Kalian harus Kesehatannya Kalian harus Dijaga ya Sapi-sapinya Dan kalian juga Harus sanitasi kandang Atau Pembersihan kandang Ataupun Yang lainnya Yang saya Tadi sebutkan Oke Bosku Masih banyak Untuk Cara Beternak Sukses Di sini Di Pem saya Ini saya Sedang membuat silase Ini silase Dari Batang pisang Yang disana Pun juga ada Ini Disini Ini Bosku Kunci sukses Jadi untuk Peternak Kami Menggunakan Singkong Singkong Jadi Singkong ini Untuk Para Jantan-jantan Yang ada Disana Dan disini Juga Alhamdulillah Sudah lahiran Sapi Yang ada Disana Ini Sapi Simental Kemarin Saya Ibe Dengan Lemosin Alhamdulillah Memuaskan Hasilnya Dan Videonya Ada Di Video Sebelum Saya Sebelum Upload Ini Dan Untuk Menterinya Ini Ini Nomornya Ini nomor Beliau Yang Ebay Oke Bosku Mungkin Untuk Tips Cara Suksesnya Dari Saya Begitu Kalian Harus Mempunyai Konsumen Satu Minimal Dari Perusahaan Kalian Maupun Itu Tetangga Kalian Tetangga Wilayah Kalian Oke Ataupun Saudara-saudara Kalian Yang Mau Beli Sepi Dari Kalian Oke Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sukses Untuk Para Peterak Muda Para Peterak Yang Ada Di Tasik Malaya Semoga Kalian Semangat Deli Muda Pertanya 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 Pertanya